bismillahirrahmanirrahim konon katanya sholat itu adalah healing terbaik benar gak sih sebelumnya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wa sholat wassalam wa ala syrifil anbiya imam rasalin sayyidina maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajba'in amba ba'd ya kenapa saya ambil tema siraman rohani assalam edisi spesial idul adha 1445 hijri ini adalah sholat sebagai healing yang terbaik tapi saya di depan itu ajukan pertanyaan benar gak sih nah sholat sebagai healing terbaik benar gak jawabannya adalah jawabannya adalah begini betul sholat itu adalah healing terbaik nah kenapa healing itu kan asalkan dari kata heal heal menyembuhkan menyembuhkan dalam jangka waktu yang lama kalau bisa menyembuhkan penyakit itu itu permanen ya orang banyak yang mengatakan apa sekarang ini kan lagi muncul trend apa oh iya healing healing ya kita healing healing yuk healing healing kemana gitu misalnya healing healing namanya hidup ya bohong banget rasanya kalau kita hidup itu gak punya masalah gak punya beban gak punya pressure gak punya tekanan gak punya apa namanya gak punya apa luka gak punya segala macam tapi penyakit itu luka itu untuk disembuhkan bukan untuk dibiarkan kita perlu heal heal ourselves gimana caranya nanti abis break the neck kita bahas lebih detail ya welcome back jadi sekarang mari kita bahas lebih detail bohong kita kalau dalam hidup itu kita gak punya luka kita gak punya ini sekarang oke let's get serious bohong banget kita kalau dalam hidup kalau kita gak punya yang namanya luka yang namanya masalah itu bohong saya pun juga punya luka saya pun juga punya masalah saya pun juga punya tekanan saya pun juga punya stres saya pun juga punya beban gitu nah masalahnya ya kita sebagai umat beragama sebagai umat bertuhan itu kadang kita larikan ke cara-cara yang bukan salah sebenarnya tapi cara itu hanya sifatnya itu ibaratkan kayak apa obat medis itu tuh kayak hanya meredakan rasa nyeri ya cara kerjanya itu hanya seperti meredakan nyeri contoh sederhana penyakit yang paling sering datang ke tubuh kita deh batuk pilek kita minum obat batuk minum obat pilek obat flu emangnya itu hilang permanen enggak teman-teman yang ada resiko paling besarnya adalah menimbulkan ketergantungan menimbulkan ketergantungan menimbulkan adik adiksi gitu itu hanya meredakan saja meredakan flunya meredakan gejala flu dan batuknya tapi bukan berarti menyembuhkan permanen heal gitu enggak itu hanya kayak gitu lah tadi kadang ya analoginya sederhana aja kalau kita sakit itu kita tuh hanya minum obat generik aja obat generik dari dokter yang hanya meredakan rasa nyeri meredakan gejalanya saja tapi tidak menyembuhkan nah itu bedanya contoh misalnya kita kan selama ini menganggap bahwa oh iya dengan kita pergi liburan pergi jalan-jalan makan-makan kumpul cengkrama gitu kan dan sebaiknya itu ya itu sebagai sarana untuk healing gitu ya padahal itu apa ya redaknya itu cuma sementara tapi enggak berapa lama kemudian setelah itu selesai datang lagi kumat lagi itu ya enggak iya kenapa karena kenapa kita ini kolub makhluk kolub ya makhluk itu di tengah-tengah di tengah-tengah antara malaikat dan syaitan ya di tengah-tengah antara kita bersifat insania ataupun bersifat syaitania ataupun bersifat haiwania nah kemudian lagi apa yang kayak gitu kayak gitu tuh sementara ya kita seperti minum obat generik yang lama-lama akan ketergantungan kalau misalkan kita enggak berpergian ke satu tempat tertentu wah nanti enggak bahagia kalau kita tidak memiliki satu barang tertentu gitu ya oh enggak bahagia nah itulah itulah ya jadi kemarin itu saya bersyukur Alhamdulillah ketemu dengan webinar sholat itu sebagai healing terbaik itu karena sholat itu adalah penyembuh dan di ayat Al-Quran itu kan juga sudah ada dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82 baik pertama Al-Quran itu dihadirkan sebagai penyembuh dan rahmat sebagai penawar itu bisa diartikan sebagai obat sebagai penyembuh sebagai penawar sebagai solusi bagi seluruh umat muslim dan rahmat bagi seluruh umat mu'min umat yang beriman kepada Allah itu makanya kenapa di Al-Quran itu ada semua kita lebih banyak baca Al-Quran pada saat di luar sholat atau pada saat sholat pada saat sholat pada saat sholat kita lebih banyak membaca Al-Quran jadi Al-Quran itu sudah punya semuanya ada solusinya semua di dalam Quran itu tinggal kita jalanin aja nah apakah sholat adalah healing terbaik ya sholat adalah the best healer sholat adalah healing terbaik gitu dengan catatan kita sholat itu khusyuk ya apa khusyuk itu benar-benar kita sholat itu ya sholat itu kita niatkan lillahi ta'ala dan pikiran dan perasaan itu gak kemana-mana beberapa waktu lalu kita pernah cerita tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari sholat ada banyak salah satunya apa fokus makanya titik fokus pertama dalam sholat itu adalah lihat tempat sujud agar kita fokus fokus kepada sholatnya karena kadang-kadang ini saya ngaku aja ya saya akui saja kadang-kadang baik saya maupun anda itu ketika sholat itu masih membawa beban dunia masih tersandra oleh perkara dunia masih tersandra oleh hal-hal yang sifatnya duniawi mikir ini mikir itu kencengin ikat pinggang bahkan sampai kekencengan gitu ya itulah makanya ya andai ya Indonesia ini jadi negara Islam negara yang berlandaskan syariah Islam hukumnya pakai hukum Islam ekonominya pakai hukum ekonomi Islam dan sebagainya ya kita gak akan jadi seperti ini gak akan morat marit kayak begini ini kan karena kita menggunakan ekonomi yang sistemnya sistem seperti hukum rimba ngerti gak hukum rimba ya yang kuat yang berkuasa yang lemah yang ditindas gitu yang kuat yang banyak uangnya dia berkuasa yang kuat dia banyak modalnya dia yang berkuasa yang lemah ditindas gitu gitu kawanku nah itu kan sudah rahasia umum dari sebuah sistem ekonomi hukum rimba yang namanya kapitalis itu sistem ekonomi rimba gitu makanya daripada itu para pemirsa yang budiman ya hendaklah kita ya apa kita kembali aja ya kembali saja kepada apa ketika ada masalah sholat lah gitu sholat lah berapa gitu paling tidak sholat dua rokaan minta doa minta petunjuk sama Allah gitu gitu para sufi itu orang-orang yang memang gemar banget sholat orang yang kalau boleh dibilang kalau bahasa kasarnya kecanduan sholat itu para sufi bahkan sampai ada sholat sunnah yang disebut sholat sunnah menolak bala memang itu tidak diajarkan oleh Rasulullah dan Rasulullah pun tidak melakukannya para sohabat pun juga tidak melakukannya tetapi akan tetapi itu juga tidak boleh kita nyatakan itu sebagai satu hal yang membuat kita tidak apa tidak melaksanakannya dengan justifikasi yang tidak tidak itu bit'ah betul tapi bit'ahnya bukan bit'ah dolalah tapi bit'ahnya bit'ah khasana dia nambahin tapi untuk kebaikan gitu bahkan kalau kita lagi ada trouble nih kita sholat aja ya sholat nyatkan semua karena Allah ya kan pikiran tidak usah mengawang-ngawang kemana-mana latihan gitu ya jadi ya ya sudah gitu loh jadi makanya kita tidak perlu juga harus fear harus takut gitu akan sesuatu yang belum tentu terjadi percaya sama saya pemirsa ya kita memiliki perasaan muka itu karena dua hal yang pertama karena khuf ya karena takut ketakutan akan sesuatu yang sebenarnya belum tentu kejadian padahal kan Allah subhanahu berfirman dalam surah surah Quraysh ya di bagian akhir dari ayat yang keempat itu wa'amanahum min khuf Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dari rasa takut jadi kita tidak perlu takut sebenarnya dengan masa depan dengan apa yang belum belum tentu kejadian dengan apa yang belum tentu kejadian dan yang belum pasti kejadian kita gak perlu takut dan tidak usah takut jalani saja kehidupan kita sekarang karena memang kita hidup di masa sekarang jangan jiwa dan jiwa dan pikirannya itu terlunta-lunta di masa lalu atau sudah jauh ke depan kita hidup sekarang ya sekarang ya raga kita hidupnya sekarang pikiran kita adalah pikiran sekarang ya jiwa kita jiwa sekarang jangan raganya sekarang pikirannya jauh ngawang ke depan terawang ke depan ya tapi juga jangan tersandra di di masa lalu jangan itu makanya marilah kita sama-sama bersikap ya marilah kita sama-sama bersikap bahwa kita harus berdamai dengan keadaan caranya gimana ya banyakin sholat bukan hanya sholat wajibnya aja sholat-sholat sunnahnya juga dilaksanakan insyaallah kalau kayak gitu sih jiwa jadi teman di Al-Quran itu ada semua solusi berbagai persoalan kehidup ada semua tinggal kita mau gak mempelajarinya kita mengkajinya mau apa enggak kalau kalau mau ya syukur Alhamdulillah kalau tidak mau ya dari kamu jadi kalau ditanya apa benar sholat itu adalah healing terbaik ya sholat itu penyembuh penawar sama seperti Al-Quran Al-Quran itu penawar nyembuh solusi terbaik untuk semua masalah kalau yang lain kalau yang lain itu kan bukan refreshing bukan tidak boleh namanya refreshing tapi harus ada penyembuh permanennya kalau mau sembuh permanen ya harus ada kemauan dan kemauan harus ada pengorbanan harus ada usaha kalau mau ikut yang kelas berbayar yang ditawarkan itu silakan aja tapi kalau yang tidak mau bayar cobalah belajar untuk sholat yang lebih khusyuk walaupun berat cari guru cari pendamping cari ulama atau cari profesional yang bisa mendampingi mendampingi kita untuk bagaimana caranya sholat kita bisa khusyuk agar sholat kita khusyuk tidur kita pun nyenyak insyaallah barangkali itu saja yang bisa saya beri sampaikan jadi sekali lagi sholat adalah bentuk healing yang terbaik untuk kita jadi manfaatkan sebaik mungkin wassalamualaikum wassalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh